Hai teman-teman desa di konten kali ini kita masih membahas apa yang harus dilakukan oleh kepala desa terutama kepala desa baru kepala desa harus memiliki kepekaan terhadap kaum muda karena kaum muda ini adalah tonggak penggerak dari kemajuan desa kemajuan desa tersermin dari para pemudanya jadi kalau pemuda ini dibiarkan dia tidak punya kegiatan yang positif dia tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pemerintahan desa dia akan menjadi pemuda yang apatis sehingga bisanya cuma menuntut tapi dia tidak mengerti proses dan kalau tuntutannya enggak dipenuhi jadi banyak cara sebenarnya untuk kepala desa memfasilitasi pemuda salah satu yang paling familiar adalah karangtaruna tapi karangtaruna ini kan sifatnya kadang terlalu umum jadi kadang pemuda juga bingung karangtaruna mau ngapain gitu kalau karangtaruna ini mentok kepala desa bisa berinovasi dengan seperti mendirikan klub sepak bola desa mendirikan klub voli desa yang intinya mendirikan klub olahraga desa lah apa yang ada yang sedang diminati oleh pemuda-pemuda desa itu dikembangkan kemudian bisa membasukan pemuda ke dalam badan usaha milik desa jadi sebagian pengurus badan usaha milik desa dibatkan pemuda karena dia biasanya memiliki potensi terutama di bidang manajemen dan administrasi biasanya pemuda banyak yang menguasai di bidang ini kemudian manfaatkan pemuda dalam program UMKM misal adakan sun mori Sunday morning ataupun bazar seperti itu dan bisa menjadi manfaatkan pula kalau desa ini punya potensi wisata silahkan melibatkan pemuda dalam pengelolaan desa wisata sebenarnya potensi pemuda ini banyak sekali kalau pemuda itu kita perhatikan kita openi otomatis dia akan menghargai kepala desa dan menghargai pemerintah desanya jadi pemuda pemuda itu tidak cuma bisa menuntut kepada kepada pemerintahan desa tapi dia juga bisa secara bersama-sama menggunakan kemampuannya untuk digunakan sebagai kepentingan bersama di dalam pemerintahan desa jadi inilah yang dinamakan partisipasi sehingga partisipasi tidak hanya timbul dari pendukungnya kepala desa saja tapi timbul dari seluruh masyarakat desa termasuk pemuda gimana di desa kalian pemudanya sudah dimanfaatkan dengan benar oleh kepala desa kalau sudah komen di bawah kalau belum komen di bawah juga terima kasih selamat menikmati